Intro Baik, shalom semuanya, selamat malam Bagaimana kabarnya? Luar biasa Baik, hari ini kita akan belajar bersama kebenang firman Tuhan yang Yang mana? Ini merupakan, bagi saya ya Ini merupakan sebuah proses yang tidak mudah Bagi setiap daripada kita, termasuk yang pegang Mike Untuk tetap menjaga dalam kesebuah kestabilan pada waktu saya mengikuti Tuhan Dua tema ini merupakan dua tema yang terus berulang Walaupun setiap daripada kita, kita pernah berkata pada diri kita bahwa Oh tenang aja, dua area ini saya sudah mengalahkannya Saya sudah, ya kalau dibilang, kalau pakai rapot Angka saya baik lah, 8-9 dua ini Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa Pada waktu kita mungkin telah memasuki proses dua ini Yaitu taat dan mengucap syukur Akan ada proses selanjutnya Yang mana temanya sama, situasinya berbeda Temanya sama, orang-orangnya berbeda Dan ini akan terus menerus terjadi dalam kehidupan kita Sehingga tidak ada satupun di antara kita Itu mengatakan aku sudah lulus dan Tuhan tidak boleh memproses aku Tidak ada demikian Mengapa? Karena proses ini akan terus menerus terjadi dalam kehidupan kita Sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapak Tema ini adalah tema taat dan mengucap syukur Meruangkan satu tema yang pada waktu kita membaca ayat bulanan kita Coba dilihat ya Ayat bulanan kita itu diambil dari ulangan pasalnya yang ke-10 Ayat ke-12 Saya menambahkan sedikit ini ayat ke-12 dan ke-13 Nah Bapak dan Ibu mari kita baca bersama-sama ayat ini ya Dikatakan seperti ini Maka sekarang hai orang Israel Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu Selain dari takut akan Tuhan Allahmu Hidup menurut segala jalan yang ditunjukannya Mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Ada kata-kata ini Bapak dan Ibu Supaya Dikatakan supaya apa? Supaya ini Supaya baik keadaanmu Nah ini merupakan satu tema yang kita akan terus menerus menrenungkannya Dimana tema kita pada bulan ini adalah Loving God, mengasihi Tuhan Temanya diambil dari ini Nah kalau kita coba melihat bersama dalam terjemahan LAI Alkitab Ya sekarang agak jarang ya kalau kita ke gereja bawa Alkitab yang Saya menyebutnya convention yang buku Sekarang sudah serba klik ya Nah kalau kita coba Diklik juga masih ada kok di atasnya Itu ada judul yang diberikan oleh LAI Judulnya adalah Tuhan meminta kita untuk kita itu taat Dan mengucap syukur Ada apa dengan taat dan mengucap syukur? Nah pada waktu kita melihat ulangan pasal yang ke-10 Itu merupakan suatu keadaan dimana bangsa Israel Dia berdiri Hendak memasuki namanya sebuah negeri perjanjian Atau negeri kanan Sebelum ke arah sana bangsa Israel itu tinggalnya di Mesir Pada waktu mereka tinggal di Mesir Lalu mereka berteriak kepada Tuhan alham mereka Untuk membebaskan mereka Tuhan dalam kasih dan kemurahannya Tuhan mengutus Musa Lalu meminta Musa Untuk membebaskan umatnya Sebagaimana kita tahu bersama Tuhan dalam kasih dan kebaikannya Tuhan bukan hanya berencana Untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi Tuhan itu mendemonstrasikan kuasanya Allah kita bukanlah Allah yang mengasihi Sebatas perkataan Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita Dan dia bertindak dengan namanya sebuah perbuatan yang nyata Yang terlihat Kita bisa melihat bagaimana sepuluh tulah Yang dipertontonkan kepada bangsa Mesir pada waktu itu Sebenarnya Jumat Perminta cuma satu Lepaskan bangsa Mesir Ijinkan mereka berjalan Menuju kepada namanya Negeri kanan Atau negeri perjanjian Kita bisa melihat Catatan di dalam Kitab-kitab itu ya Kitab keluaran Bagaimana seolah-olah Seolah-olah Allah sebagai Bapak Itu memegang Bangsa Israel Membawa mereka keluar dari Mesir Pada waktu Mereka mau keluar dari Mesir Seolah-olah Mesir hendak menghalangi Allah Dengan putranya Kalau pun saya sebut seperti itu ya Menghalangi-halangi Tetapi Allah dengan kekuatannya Untuk mengatakan seperti ini Minggir Saya mau lewat Dengan kekuatannya Dia mengalahkan semua Kalau kita baca beberapa tulisan Sepuluh tulah itu Mempertontonkan Sepuluh Allah Yang disembah oleh Orang-orang Mesir Ditundukkan semuanya Dengan kuasanya Dan dia sedang membawa Anaknya Keluar dari Mesir Tetapi yang terjadi adalah Mesir Eh Israel Itu sama seperti pada waktu Saya membawa anak saya Ke sebuah mall Dan anak saya bilang Daddy, daddy mau Seperti itu Saya bilang No Apa yang terjadi? Seorang anak Kalau dia minta pada orang tuanya Dan orang tuanya bilang Tidak Apa yang terjadi? Bapak-bapak Ibu-ibu Biasanya apa yang terjadi Sama anak kita? Itulah yang terjadi Bukan hanya ngomel Tapi Sudah Dia sudah gunakan Segud Segudang cara ya Untuk menyihir kita Lakukan Lakukan apa yang saya mau Lakukan Kalau dia mau Langsung dia Berguling-guling Teriak Membuat kita malu Sampai Ayo-ayo Lakukan saya mau Yang terjadi Kalau gak diturutin Kadang-kadang menyakiti kita Tetapi Potret itu yang terjadi Bangsa Israel Dibawa keluar oleh Allah yang hidup Allah yang mengasih Bangsa Israel Allah yang bertindak Bagi bangsa Israel Allah yang melindungi Bangsa Israel Allah yang membela Bangsa Israel Allah Yang memberikan Sebuah identitas Kepada bangsa Israel Bapak-bapak ibu Seorang budak Di negeri Mesir Itu tidak memiliki Identitas Tidak memiliki Masa depan Tidak memiliki Namanya harapan Untuk masa depan Allah dari sorga Itu datang Untuk membela Bangsa Israel Memberikan mereka Identitas Mereka bukan budak Mereka disebut Sebagai anak Allah Memberikan mereka Sebuah masa depan Hei Kalau kamu jadi budak Di sini Enggak ada masa depan Sama sekali Tetapi Aku akan membawa kamu Kepada suatu Masa depan Aku akan memberikan Kamu tanah Budak gak punya Tanah Budak gak punya Harta Tetapi aku akan Memberikan kamu Tanah Aku menjadi Warisanmu Dan apa yang Aku punya itu Milikmu Itulah bagaimana Allah Menebus kita Kita yang Tidak punya Pengharapan Kita yang Tidak punya Masa depan Allah yang Kasih itu Adalah Allah yang mati Bagi Setiap Daripada kita Allah yang Kasih itu Allah adalah Allah yang Memberikan identitas Kita kembali lagi Allah itu Memberikan yang terbaik Bagi bangsa Israel Tetapi yang terjadi Adalah Bangsa Israel Menunjukkan Ketidak Taatan mereka Padanggurun Merupakan Saksi Bagaimana Allah Tak pernah Berhenti Mengasih Bangsa Israel Padanggurun Juga menjadi Saksi Bahwa Bagaimana Israel Selalu Menghianati Kasih Setia Tuhan Dalam hidup mereka Allah yang Dihianati Adalah Allah yang Tetap Mengasih Bangsa Israel Israel Yang dikasih Tuhan Terus Menghianati Allah Terus Tidak Mau taat Dengan Allah Pada Waktu Mereka Mencoba Untuk Berkomunikasi Dengan Allah Di gunung Apa yang Dilakukan Mereka Ah Musa Keliatannya Mati Diatasannya Yuk Kita Membangun Sebuah Allah Baru Bagi Mereka Bagi Kita Mereka Mengumpulkan Semua Perhiasan Mereka Mereka Membangun Sebuah Lembu Emas Dan Mereka Mulai Menyembah Bayangkan Musa Diatas Musa Sampai Sakit Hati Hapuskan Saja Ini Bangsa Israel Ini Mengapa Karena Setiap Langkah Kaki Mereka Selalu Berbuji Tidak Taat Tidak Setia Tidak Setia Berbeda Dengan Allah Allah Dalam Setiap Langkahnya Mengiringi Bangsa Israel Allah Selalu Seperti Ini Aku Mengasihimu Membilang Engkau Aku Melindungi Engkau Aku Memberkati Engkau Ini Seperti Bagi Saya Kalau Saya Jadi Penasihat Tuhan Tuhan Putus Yang Ajit Nggak Usah Dengan Bangsa Israel Mendingan Dengan Bangsa Mojopahit Bangsa Jawa Bangsa Mana Daripada Bangsa Israel Bangsa Yang Tidak Bagi Saya Bangsa Yang Tidak Pernah Berterima Kasih Bangsa Yang Tidak Layak Ngedikasihi Tetapi Tidak Demikian Dengan Allah Kita Allah Kita Adalah Yang Mengikat Perjanjian Dengan Bangsa Israel Kalaupun Perjalanan Kehidupan Kita Seperti Bangsa Israel Dari Manapun Bapak Tinggal Tinggal Tidak 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 Apakah Allah Tetap Mengasihi Aku Berita Baiknya Seperti Ini Allah Yang Menunjukkan Kasih Setian Kepada Bahasa Israel Adalah Al Yang Sama Yang Menunjukkan Kasih Setian Pada Setiap Dari Hari Ini Juga Oleh Karena Berita Panggilan Untuk Pulang Kembali Kepada Kasih Karena Tuhan Adalah Sebuah Berita Yang Diga Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Dari Semimbar Ini Pun Saya Tetap Mengatakan Bahwa Kembali Kepada Anugerah Tuhan Mengapa Karena Ketidak Taatan Tidak Akan Membawa Kita Kepada Sesuatu Yang Kita Coba Idam Idamkan Kejadian Pasalnya Yang Ketiga Mengisahkan Bagaimana Manusia Pertama Itu Mendapatkan Sebuah Mandat Bukan Hanya Mereka Beranak Cucu Bukan Hanya Mengelola Yang Tuhan Ciptakan Tetapi Mereka Punya Mandat Untuk Seperti Ini Tetap Di Dalam Ketahatan Boleh Kamu Makan Semuanya Buah Ini Tetapi Ada Satu Buah Yang Gak Boleh Kamu Makan Allah Mendisain Mereka Untuk Mereka Tetap Di Dalam Kehendak Tuhan Apabila Mereka Di Dalam Kehendak Tuhan Maka Mereka Akan Tetap Mengalami Tuhan Dalam Kehendak Mereka Siapa Tuhan Tuhan Adalah Sumber Damai Sejahtera Pada Waktu Kita Tetap Di Dalam Tuhan Maka Kita Akan Menikmati Damai Sejahteranya Tuhan Sumber Sukacita Apabila Kita Tetap Dalam Tuhan Maka Kita Menikmati Sukacitanya Tetapi Lawan Bukan lawan sebenarnya Yang gak sebanding Tuhan Dengan Setan Tetapi Kuasa Kegelapan Berusaha Untuk Mendengar Rencana Tuhan Dan Dia Mencoba Untuk Mengkopi Pasti Apa Yang Tuhan Janjikan Kepada Manusia Apabila Engkau Tetap Di Dalam Tuhan Maka Engkau Akan Tetap Mengalami Damai Sejahtera Kuasa Kegelapan Mencoba Mengkopi Pasti Dan Dia Menciptakan Damai Sejahtera Semu Dan Membisikkan Kepada Manusia Kalau Kamu Mau Keluar Dari Ketetapan Tuhan Kalau Kamu Keluar Dari Sebuah Ketaatan Maka Aku Memberikan Damai Sejahtera Pada Kamu Satu Sisi Dia Mendapatkan Perintah Untuk Taat Dan Aku Akan Menikmati Kehidupan Kuasa Gelapan Kalau Kamu Keluar Dari Kedat Tuhan Aku Akan Memberikan Kamu Kehidupan Rupanya Adam Manusia Pertama Bersama Dengan Istrinya Lebih Percaya Kepada Damai Sejahtera Yang Dibuat Oleh Kuasa Gelapan Itu Kehidupan Yang Dibuat Oleh Kuasa Gelapan Melakukan Firman Tuhan Itu Meruang Sesuatu Yang Konyol Melakukan Firman Tuhan Gak Nyaman Melakukan Firman Tuhan Ada Sesuatu Yang Membosankan Melakukan Firman Tuhan Tidak Menikmati Hidup Yang Sejati Itu Bukan Hidup Kalau Kita Mau Hidup Lakukan Apa Yang Sesuai Yang Kamu Hendaki Dalam Hidup Kalau Aku Mau Hidup Maka Lakukan Di Tidak Hidup Tidak Hidup Hidup Tidak Alkitab mengatakan kematian masuk dalam kehidupan manusia Roma pasal 3 23, semua manusia telah berdosa Roma 6 ayat 23 dikatakan dosa itu membawa pada nama sebuah kematian kebinasaan menjadi bagian dalam kehidupan manusia bisa bantu saya Jonas 10 S10 multimedia, dalam Jonas 10 dikatakan seperti ini, pencuri itu datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan dalam terjemahan yang lain dikatakan bukannya segala kelimpahan dalam terjemahan amplified dikatakan seperti ini, supaya mereka yang memiliki hidup adalah mereka juga yang menikmati hidup dalam kehidupan mereka ulangan pasal 10 ayat 12 itu seolah-olah Tuhan mengatakan seperti ini bangsa Israel berhenti dulu kamu jangan masuk ke tanah perjanjian dulu kamu harus melihat perjalanmu di waktu yang lalu di waktu yang lalu ada sebuah perjalanan yang seperti ini kehidupan itu tidak tidak mengukur apakah kita memiliki janji Tuhan atau tidak bukan tetapi seperti ini apakah kita menikmati janji Tuhan yang di tangan kita atau tidak bangsa Israel memiliki janji untuk mereka dibebaskan mereka memiliki janji untuk mereka masuk dalam energi perjanjian tetapi janji itu bersyarat apabila kau mendengarkan suaranya hari ini baik-baik dan melakukannya melakukannya berarti tinggal dalam dia tinggal dalam dia itu berarti taat maka kita akan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita dan sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian Tuhan mengingatkan ini kembali tidak ada cara lain Bapak dan Ibu untuk kita dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan kita taat kepada firman itu saja sebagaimana Bapak Gembara disampaikan tidak ada cara lain selain kita taat taat merupakan sebuah bentuk aktif dalam kehidupan kita dimana kita mengasih Tuhan bahkan disini dikatakan seperti ini supaya baik keadaan supaya bangsa Israel itu pada waktu mereka memasuki perjanjian mereka tetap baik-baik saja mereka bisa tetap menikmati Tuhan bagaimana caranya taat melakukan firman suatu kali ada seorang rekan bekerja di rumah kami dan pada waktu itu saya sedang meminta kepada dia untuk dia boleh mengisi botol minum ini karena ini masih penuh saya kurangi sedikit masih terlalu penuh saya kurangi sedikit nah saya minta dia untuk tolong isi air ini lagi ya oh baiklah dimana oh di depan rumah itu ada keran kamu tinggal buka saja lalu kamu isi selesai baiklah dia ambil botol minum saya lalu saya lihat dia sudah bergerak di depan oh betul caranya betul 5 menit ini kan gak sampai 5 menit ya 10 menit setengah jam ada apa yang terjadi lalu saya keluar saya bilang apa yang dia lakukan sudah betul dia sudah buka keran airnya keluar dari keran itu sudah betul tetapi waktu airnya keluar ini mulut dapet-dap botol ini tidak ditempatkan di tempat airnya jatuh airnya jatuh disini botolnya disini saya bilang wah sampai ayam tumbuh gigi bagaimana cari ini penuh ya bro salah yang salah bukan airnya bukan yang salah bukan airnya yang salah ini botolnya geser botolnya ke tempat dimana air itu turun nah barulah saya bisa menikmati air minum ini lagi terkadang dalam kehidupan kita kita minta Tuhan untuk memberkati kita gak ada salah di poin itu tetapi pernahkah kita menjadi untuk kita melihat posisi kaki kita ada dimana Tuhan tidak bisa memberkati kita Tuhan tidak bisa membela kita Tuhan tidak bisa melindungi kita kalau posisi kita di luar di luar kebenaran gak bisa kita bisa datang kerja tujuh kali kalau di di ibadah kuteri tujuh kali ya tujuh kali tetapi kaki kita di luar kebenaran tidak akan bisa firman Tuhan mengatakan setiap hati yang suci mereka yang dapat mengatakan Tuhan ada sebuah syarat yang mana Allah tuntut setiap daripada kita sekarang menjadi pertanyaannya adalah seperti ini apakah kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita apakah kita mau mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita apakah kita mau mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita syaratnya cuma ini yaitu tetap ada di dalam perintah Tuhan dengar perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan nah poin yang kedua adalah ini Bapak-Ibu kita harus melatih diri kita untuk kita mengucap syukur saya adalah orang yang pertama kali mengatakan ini adalah sesuatu yang perlu kita latih bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk melatih mengucap syukur Bapak-Ibu kita akan terbiasa kita akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang nuansanya mengucap syukur apabila segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau kalaupun situasinya baik wah enak banget kalaupun situasinya itu menyenangkan kita mudah sekali kita mengucap syukur tetapi apabila terjadi sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang kita mau itu sangat sulit mengucap syukur di dalam sebuah firman Tuhan disini dikatakan bahwa bisa dibantu saya kliknya firman Tuhan mengajar setiap daripada kita bahwa di dalam segala sesuatu kita harus mengucap syukur mengucap syukur disini dikatakan bukan untuk segala sesuatu tetapi di dalam segala sesuatu Bapak-Ibu apabila kita mengatakan ya paling enak itu kalau kita mengucap syukur segala sesuatu itu berjalan baik betul tetapi pernahkah kita menyadari bahwa seperti ini apabila situasinya salah maka respon kita salah maka apa yang terjadi kita tetap salah apabila situasinya itu benar tapi respon kita salah kita tetap salah bagaimana kalau begini apabila situasinya itu salah tapi respon kita benar apa yang terjadi maka kita benar taat itu ternyata harus dibarengi dengan namanya ucapan syukur tadi pagi saya nyuruh anak saya yang gede eh kamu berbuat ini dong buatin sesuatu buat buat ini dong dia berbuat sesuatu seperti yang saya lakukan tetapi tau gak bapak dan ibu mulutnya itu ngomel lagi gini dia tolong buatin teh dia ke dapur dia nyeduh teh dia buat teh persis seperti yang saya mau tetapi mulutnya luar biasa apakah bapak dan ibu mengalami hal yang sama ternyata yang Tuhan mau itu bukannya taat bukan hanya kita itu melakukan firman tetapi pada waktu kita melakukan firman apakah mulut kita itu masih bisa untuk mengucap syukur bapak dan ibu mengucap syukur dan segala hal itu harus punya dasar untuk kita percaya pada Tuhan kita dipanggil bukan kita melangkah tanpa namanya sebuah alasan untuk saya percaya pada Tuhan tidak mari kita coba belajar dari satu tokoh lagi namanya Abraham satu kali Abraham ini diberi janji sama Tuhan sebuah keturunan kita tahu bersama bahwa keturunan yang diberikan kepada Abraham itu terjadi bukan ukuran satu waktu hari bukan minggu bukan hanya satu tahun dua tahun tidak dua puluh lima tahun bapak dan ibu dua puluh lima tahun kalau kita tanam anggap berbuah berapa kali kita bisa bayangkan bagaimana Abraham waktu itu kalau datang di komsel dan dia berkata seperti ini aku di janji Tuhan punya anak wah puji Tuhan luar biasa minggu depan ngelihat dia kok belum ada tanda-tanda kehamilan dia ngomong gini minggu depan sak minggu depan istriku pasti melahirkan kita pernah kita dalam sebuah komsel kita mendengar sebuah kasasi yang seseorang berkata seperti aku pasti dapat sesuatu kalau satu minggu kita dengar ceritanya itu masih oke lah oh iya iya amin amin satu bulan amin aminnya mulai mulai gak gak lancar satu tahun kelihatannya dia obatnya lupa minum coba ke psikiater dan sebagainya kelihatannya dia aduh sepuluh tahun dua puluh tahun dua puluh tahun itu terjadi dengan Abraham waktu itu terjadi suka citanya luar biasa tetapi bukan hanya itu Tuhan meminta Abraham untuk taat Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan mempersembahkan anaknya Bapak dan Ibu saya tidak waktu untuk mengupas ini kalau kita lihat ayatnya kalau kita lihat bersama yang dilakukan oleh Abraham adalah dikatakan seperti ini Abraham bangun pagi-pagi dan dia membawa anaknya bersama dengan para-para bujangnya dan pada waktu mereka sudah sampai di di gunung itu lalu anaknya Abraham berkata kepada bujangnya tunggu disini dikatakan seperti ini kami akan kembali oh gak salah nih kok dikatakan kami akan kembali padahal Abraham itu tahu loh anaknya mau dipersembahkan waktu sampai di puncak anaknya bertanya pada Abraham Bapak kayunya sudah ada semua sudah ada korbannya yang mana Bapak dan Ibu tahu gak Abraham jawab apa Abraham gak ngomong sama anaknya dibilang gini ya kamu Abraham gak ngomong kayak gitu Abraham cuma bilang gini Tuhan yang menyediakan satu bentuk kepercayaan dalam kehidupan Abraham dipertontonkan pada waktu itu Bapak dan Ibu kisah Abraham bukan satu kisah eksklusif untuk Abraham saja kisah Abraham adalah kisah dimana sebuah perjalanan yang akan kita lewati bersama dimana kita bukannya dituntut untuk kita taat kepada apa yang kita dengar apa yang kita baca kita bukannya taat tetapi dalam ketaatan itu apakah ada suatu ucapan syukur yang keluar dari mulut kita kalaupun hari ini saya belum melihat janji Tuhan maka besok saya pasti melihat janji Tuhan kalaupun hari ini saya tidak bisa besok saya tidak bisa melihat janji Tuhan maka lusa saya akan melihat janji Tuhan kalaupun lusa saya belum melihat janji Tuhan minggu depan saya akan melihat janji Tuhan kalaupun minggu depan belum melihat janji Tuhan maka saya akan bulan depan saya akan melihat janji Tuhan kalaupun bulan depan Tuhan belum jawab doa saya maka saya akan kata tahun depan Tuhan akan jawab doa saya kalaupun tahun depan Tuhan belum jawab doa saya maka saya akan katakan, God is good all the time and all the time God is good. Pada waktu kita sudah taat dan kita belum melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita apa yang keluar dari mulut kita. Apakah bersungut-sungut, catat baik-baik, bilangan pasal 13 dan bilangan pasal 14, terutama di bilangan pasal 14 mereka marah dengan Tuhan dan mereka itu menangis sepanjang hari berteriak kepada Tuhan. Mereka memberontak lagi pada Tuhan. Mengapa? Karena mungkin mereka, Tuhan saya sudah lakukan ini saya sudah lakukan itu, kenapa Tuhan dilakukan bagiannya? Nah pada waktu itu terjadi mungkin ini yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengatakan saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan saya sudah lakukan untuk Tuhan habis-habisan. Tetapi kok doa saya belum dijawab? Doa saya belum didengar? Waktu saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mengapa sepertinya teman-teman saya meninggalkan saya? Ada area-area di mana kita akan ditinggalkan sendirian dan area itu adalah area di mana kita dilatih untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita harus tertaut kepada pengenalan kita kan dia? bahwa dia adalah ala yang setia. Disaat gak ada orang bersama dengan kita paling enak memuji Tuhan pada waktu kerumulan seperti ini. Mengapa? Karena semangatnya akan mungkin saling mempengaruhi satu sama lain tapi di saat sendiri di saat perjalanan kehidupan kita gak ada seorang pun yang tahu mungkin apa nyanyian kita seperti perjalanan ini terasa sangat ataukah kita tetap Tuhan mampukan saya? Di beberapa bulan terakhir kita belajar tentang namanya roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh kudus dalam kehidupan kita memampukan kita untuk apa? Untuk bukan hanya kita mendengar suara Tuhan bukan hanya kita taat kepada firman Tuhan tetapi pada waktu situasi itu berjalan tidak sebanding lurus dengan apa yang kita inginkan mulut kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Singer bisa bantu saya. Ada satu pujian melalui pujian ini saya dilatih terus-menerus diingatkan untuk belajar mengucap syukur dalam kehidupan saya. bersyukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku sebagai Bapak yang baik takkan pernah kau melupakanku sebagai Bapak yang sangat baik takkan pernah kau meninggalkanku ku kan berlari dan bersuka karena-Mu Oh Yesusku dan ku kan minum air-Mu bagai rusak rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku Oh Yesusku kau sama ku cinta saya undang setidaknya kita boleh kita bagi berdiri sama-sama apamu yang sedang kau alami apa yang sedang kau hadapi apapun kualitas perjalanan yang sedang kau hadapi dan kau hari ini menyimpulkan bahwa seperti Tuhan meninggalkan aku seperti tidak ada yang perduli dalam kehidupanku saya sudah melakukan yang terbaik Tuhan minta ini saya sudah lakukan ini Tuhan minta itu saya sudah lakukan itu tetapi sepertinya tangan Tuhan belum saya lihat sepertinya kuasa Tuhan belum saya lihat engkau gak sendirian engkau gak sendirian Tuhan melihat dari sorga pada waktu engkau taat ada jalan-jalan dimana engkau akan melewati kesendirian kesunyian dan engkau seperti mengatakan aku sendirian engkau gak sendirian Tuhan melihat dari sorga seperti pujian ini mengatakan bahwa dia Bapak yang baik dia menuntun umatnya walaupun umatnya seringkali tidak taat tidak setia tapi dia selalu berpegang pada perjanjiannya untuk membela umatnya menopang umatnya melindungi umatnya memberikan terbaik kepada umatnya dan dia mengatakan aku membeli engkau dari budak dan aku mengiap perjanjian untuk engkau bukan budak lagi engkau anak engkau bukan anak saja tapi aku memberikan engkau menjadikan engkau sebagai ahli waris aku memberikan engkau tanah aku memberikan engkau pengharapan bukannya identitas tapi aku memberikan engkau satu masa depan kalaupun engkau hari-hari ini menunjukkan kualitas bahwa engkau tidak taat engkau keluar daripada rencana Tuhan dan engkau mengatakan ada satu kehidupan yang saya nikmati di luar firman Tuhan itu tipuan semuanya itu tipuan semua aja dan hari-hari ini engkau merasakan aku ada yang satu yang kosong itu beritahu panggilan untuk engkau kembali pada rencananya dan ada rencana pemulihan bagi Tuhan dalam kehidupanmu dan Allah yang seperti itu adalah Allah yang akan memberikan identitas yang baru bukan identitas yang baru padamu tapi masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupanmu kembali pulang pada rencana Tuhan Tuhan punya rencana pemulihan dalam kehidupanmu tidak ada dosa yang berat pada waktu kita dalam pada dia Tuhan akan selesaikan setiap kutuk dipatahkan setiap rencananya buruk dari orang per orang yang ditimpakan dalam kehidupan kita pada waktu kita datang pada Tuhan maka Tuhan memberikan rencananya dalam kehidupanmu ada rencana pemulihan dalam kehidupanmu itu diberikan dalam kehidupanmu kalaupun hari-hari ini engkau tetap setia dan Tuhan engkau ingin keluar daripada rencana Tuhan oleh karena sesuatu yang tidak menyenangkan tetaplah tetaplah ada dalam kebenaran tetaplah ada dalam kebenaran mengapa? karena janji Tuhan ya dan amin ya dan amin dalam kehidupan kita amin selamat menikmati